Kalau anda tuh bisa memimpin diri sendiri sampai nilai 10 Maka dengan mudah anda memimpin orang yang punya nilai 9, 7, 5, 3, dan 1 Tapi kalau anda punya nilai 1, bagaimana anda bisa memimpin orang yang punya 1 nilainya? Bagaimana anda bisa memimpin orang yang punya nilai 5, ataupun 10? Sulit Rajin yang bijaksana Yang pertama saya mau bagikan ada 3 prinsip rajin yang bijaksana Yang pertama rajin memimpin diri sendiri Rajin untuk memimpin diri sendiri Apa yang memimpin? Mencapai sesuatu yang lebih baik Apa yang memimpin? Produkkan sesuatu yang lebih baik Memimpin diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang lebih baik Untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik Itu yang disebut dengan memimpin diri sendiri Jadi fokus kita bukan dengan goal, tapi fokus kita pada growth Sekali lagi fokus daripada orang yang improve Himself is not goal, but growth Bukan goal, tapi bertumbuh Maka kita ada firman Tuhan di dalam Roma 8 E 12 Jika karunia itu untuk menasehati Baiklah kita menasehati Siapa yang membagi-bagikan sesuatu Hendaklah yang melakukan dengan hati yang ikhlas Perhatikan siapa yang memberi pimpinan Hendaklah yang melakukan dengan rajin Artinya memimpin disini Bukan memimpin orang lain Tapi belajar untuk memimpin diri sendiri Ketika anda memimpin diri anda Ketika anda memimpin diri anda Maka anda sedang menghantar kepada ekspektasi Tapi waktu anda memimpin orang lain Maka anda sedang membawa orang itu kepada ekspektasi Jadi sebelum anda menolong orang Untuk bisa ketemu dengan ekspektasi Belajar untuk memimpin diri sendiri Agar anda bisa menemukan ekspektasi Seorang guru kepemimpinan bernama John Maxwell Menulis buku 360 derajat kepemimpinan berkata Untuk memimpin orang di bawah kita Dibutuhkan kemampuan 10% Untuk memimpin orang yang satu level dengan kita Yang seusia dengan kita Dibutuhkan kemampuan 15% Untuk memimpin orang yang ada di atas kita Dibutuhkan kemampuan 25% Tapi untuk memimpin diri kita sendiri Dibutuhkan kemampuan 50% Berarti ketika anda mampu memimpin diri semua sendiri Ketika anda mampu mengubah dirimu sendiri Ketika anda mampu untuk dikti dirimu sendiri Disiplin dirimu sendiri Dengan mudah Anda akan memimpin orang yang lebih tua Orang yang satu usia Dan orang yang ada di bawah saudara Kalau anda gak belajar memimpin diri sendiri Anda mulai memimpin orang Maka orang akan berkata Ah lu pinter ngomong Tapi lu sendiri gak melakukannya Nato No action talking only Lu sendiri ngajarin perpuluhan Tapi lu juga gak pernah memberi perpuluhan Kamu ngajarin sopan dalam mulut Tapi lu sendiri kasar dari ngomong Orang jadi akhirnya gak respek Itu sebabnya jangan alergi sama perubahan Jangan takut sama perubahan Jangan menjauh dari perubahan Karena perubahan artinya menjadi lebih baik dari semula Menjadi lebih sempurna dari sebelumnya Tidak ada orang yang berkata Akhirnya Saya udah gak pernah berubah Saya gak perlu lagi berubah Sudah perubahan adalah sesuatu yang konstan Yang perlu terus terjadi Seandainya anda udah baik Anda terus berubah menjadi lebih baik Sampai kepada kesempurnaan Seperti Kristus Perusahaan-perusahaan dunia saja Mereka berpikir bagaimana terus mengupgrade produk mereka Mengupgrade service mereka Perusahaan mobil di Jepang Perusahaan mobil di China Perusahaan mobil yang ada di Eropa Yang di Amerika Mereka setiap tahun sekali Mereka berubah sedikit-sedikit Spoilernya Lampunya Faceliftnya Peleknya Nanti 5 tahun sekali mereka berubah Secara besar-besaran Kalau perusahaan dunia saja Bisa terus mengupgrade Setiap tahun Dan setiap 5 tahun sekali Mereka mengupgrade secara besar-besar Harusnya setiap kita juga bisa mengupgrade diri Yang sombong jadi rendah hati Yang kikir jadi murah hati Yang gak sabar jadi lebih sabar Anda harus belajar untuk menguasai dirimu Sebelum Anda menguasai orang lain Anda harus menguasai dirimu Sebelum Anda memimpin orang lain Anda perlu memimpin dirimu Karena begini Bahwa kepemimpinan itu seperti hukum tutup botol Besar kecil volume Daripada sebuah botol ditentukan dari tutupnya Kalau tutupnya rendah Maka volumenya cuma 330 mililiter Volumenya tinggi Maka dia bisa mampu menampung 600 mililiter Volumenya ditinggikan lagi Dia bisa menampung 1 liter air Sama halnya Kalau Anda tuh bisa memimpin diri sendiri Sampai nilai 10 Maka dengan mudah Anda memimpin orang yang punya nilai 9 7 5 3 Dan 1 Tapi kalau Anda punya nilai 1 Bagaimana Anda bisa memimpin orang yang punya 1 nilainya Bagaimana Anda bisa memimpin orang yang punya nilai 5 Ataupun 10 Sulit Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi Ibadah jam 8 pagi Jam 10 Jam 12 siang Jam 3 sore Dan jam 5 sore Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia Lantai P3 Kelapa Gading, Jakarta Utara Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online Ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Di Youtube Impact Community Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe ya Terima kasih.